Aduh gimana sih kok jatuh lagi sudah tadi menjatuhkan berapa loyang sekarang jatuh lagi Wah ini udah gak bisa dipungut, udah kotor ini gak bisa dikumpul Ya disini karena ada Ya nanti tenang, nanti saya akan pertimbangkan itu, saya akan kompensasi Kemudian ini karena ada masalah dari bahan bakunya yang memang telah datang Tapi putihnya Bapak pasti tau dong saya gak pernah dikumpulkan Ya saya minta maaf deh Terus itu gue kaget banget tiba-tiba ada bapak-bapak datang marah-marah Gue lagi ngobrol sama Pak Made, eh ternyata Pak Made nya hilang Tapi dimarah-marahi sama siapa itu orang Gue tanya sama pegawainya, gue gak kenal Tadi siapa Pak Riku? Pelajaran pertama yang saya dapat Bagaimana cara menangani pelanggan Kita tidak boleh menanganinya dengan emosi Yang pasti sih harus kuat mental Melihat kepiawayan Pak Made menjernihkan masalah Tak heran jika kini usahanya terus berkembang Pabrik rotinya sendiri sudah ada 14 yang tersebar di beberapa daerah Belum lagi counter burgernya yang sudah mencapai ribuan Terima kasih telah menonton! 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 Hati-hati, gak boleh serampangan. Roti yang jatuh seperti tadi artinya kan sama saja dengan membuang uang. Bagi orang usaha, setiap sen itu harus dihitung secara tepat. Wah, gue takut banget sih pas gue ngejatuhin loyang roti. Satu loyang kejatu semuanya, gue gak tau deh gimana perasaan kelam ade pas gue jatuhin itu. Jadi dia kecewa ya. Memang mengawali suatu langkah awal untuk suatu usaha, Tentu selalu akan terjadi suatu kesalahan, termasuk kecerobohan, kekeliruan dan kesalahan. Namun atas pembelajaran ini, saya tetap menghargai dia. Dari sekian dia bolak-balik datang, tabah menunggu, kemudian dia komit dengan waktunya. Selanjutnya, belajar mengolah burger nih. Wah, ini pertama kalinya saya masuk ke dapur. Pertama, siapkan mentega di wajan. Lalu masukkan dagingnya hingga matang sesuai selera. Selanjutnya, roti dibakar sedikit supaya terasa kurih. Waduh, ada aja gangguan datang. Terima kasih ditelfon lagi ya, yuk. Waduh, ada banyak du. Mana pakai acara kebanyakan saus lagi? Oh, nggak, nggak, nggak. Jangan sampai kayak di pabrik lagi, kerjaannya selebor. Jadi, kan sudah diajarin dari awal, kurangin lagi, akan. Ya, katanya ini, kembalikan lagi. Ya, kebanyakan ya? Kebanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, supaya ada nilai gisinya, tentu saja kita harus menambahkan sayuran selada segar dan juga ketimun. Waduh, tampilan burgernya jauh dari meyakinkan nih. Ada yang mau makan nggak ya? Wah, awalnya sih saya memang cuma mau nyoba dagang saja. Eh, tadi marah dikasih ilmu cara bikin rotinya segala. Lumayan nih, nambah pengalaman. Tuan, etc. 우 günah. Panak. Panak. Signor apa? PINHA HANK.